Kepala Bagian Tabak, Humas Lembaga Permasyarakatan LP, Pondok Bambu, AD Kusmanto mengatakan bahwa narapidana bisa menggunakan fasilitas kecantikan yang disediakan oleh pihak LP. Hal tersebut merupakan sebuah program binaan dari LP untuk narapidana agar mereka memiliki kegiatan positif di dalam kehidupannya di penjara. Keterangan AD tersebut merupakan penjelasan dibalik viralnya foto artis peran Jennifer Dunn yang bisa melakukan facial di dalam penjara. Jadi kami memiliki fasilitas yang bisa digunakan oleh narapidana, termasuk Jennifer Dunn. Kami punya program binaan agar narapidana bisa mengembangkan keterampilannya, kata AD Kusmanto ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu, tanggal 4 April tahun 2018. AD menjelaskan, narapidana termasuk wanita yang akrab di Sapa Jebun itu tidak dipungut biaya untuk mengenakan fasilitas yang sudah disediakan. Pihak LP menginginkan narapidana bisa mengembangkan keterampilannya, termasuk keterampilan kecantikan agar memiliki kegiatan yang positif dan tidak bosan di dalam penjara. Si warga punya keterampilan memotong rambut terus difasilitasi belajarnya, warga binaan lain ingin memakai jasa warga binaan itu, itu kesepakatan mereka. Misalnya terima kasih sesama mereka, atau nanti hasil itu dikelola kooperasi dan dipakai untuk kebutuhan untuk salon itu, intinya si mereka ada kegiatan, sifatnya tidak komersil, ucapnya. Kalau mau lihat lapas di Tangerang lebih komplit lagi, kemarin baru dikunjungi puteri kerajaan Thailand, mereka akan diajari nari, dan sebaris berbaris, mereka pintar-pintar nari, pokoknya jago-jago. Sering tampil di kedubes Italia, tambahnya, lanjut AD, tidak aneh bagi jedun yang melakukan fasil di dalam penjara, karena memang disediakan oleh pihak LP pondok bambu, agar tetap tampil cantik. Ia tidak heran tapi tergantung orang kan, ada kan yang mau rawat, ada yang enggak, semua tergantung manusianya, ujar AD Kusmanto.